Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Yang terhormat Dewan Juri LKTI Bidang Berdata Dagang URF 2020 Serta seluruh Grand Finalist LKTI Bidang Berdata Dagang URF 2020 Yang saya sayangi Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah ini Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa Sehingga terselesaikan karya tulis ilmiah ini Perkenalkan, nama saya Wina Wahi Permatasari Dari Universitas Tidara dengan bangga Mempersembahkan karya tulis ilmiah yang berjudul Restrukturisasi Perjanjian Saat COVID-19 Sebagai upaya pesegan perbuatan wanprestasi Yang dilatar belalangi karena adanya COVID-19 Sebagai global pandemi yang membawa pengaruh Terhadap tatanan kehidupan di dunia Baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya Dalam bidang ekonomi salah satu dampaknya Pada sektor bisnis yang melemahkan perekonomian Sehingga kondisi seperti ini tentu Berpengaruh terhadap pelaksanaan prestasi Dalam suatu perjanjian Dilansir dari CNN Indonesia Bahwa Bulog klaim gagal ekspor Ke Saudi karena Corona Sebanyak 100 ribu ton ke Arab Dilihat dari peristiwa tersebut Tentunya mengakibatkan dalam pelaksanaan Prestasi terhadap pihak Indonesia Tidak dapat terlaksana Sehingga menimbulkan adanya perbuatan wanprestasi Wanprestasi ini Akan tetapi adanya wanprestasi ini Tidak serta-merta dapat menggunakan form mayor Sebagai alasan saat pandemi COVID-19 Oleh karena itu Saat pandemi ini perlu adanya upaya pencegahan wanprestasi Agar tidak terjadi batalnya sebuah kontrak Dilihat dari kasus Bulog Indonesia gagal ekspor Berat ke Arab ini Juga tidak dapat langsung dibatalkan dengan alasan form mayor Akan tetapi bisa menerapkan renegotisasi perjanjian Yang menimbulkan kesepakatan baru Antara Indonesia dengan Arab Saudi Indonesia dapat menuntut renegotisasi Sebagai upaya kerugiannya Akibat batalnya ekspor Renegotisasi ini melalui rekstrukturisasi Rekstrukturisasi merupakan upaya perbaikan Yang dilakukan di bidul Karena mengalami kesulitan Untuk memenuhi kewajibannya Sehingga timbul kesepakatan baru Antara kedua belah pihak Dengan rumusan masalah BG berikut Satu, apakah COVID ini dapat dijadikan Sebagai alasan form mayor Kedua, apa saja bentuk upaya Untuk mencegah adanya perbuatan Manprestasi di masa pandemi seperti ini Dan bagaimana penerapan metode Restrukturisasi perjanjian yang tepat Sehingga dapat menguntungkan Kedua belah pihak Metode penelitian Sifat penelitian Penelitian hukum secara normatif Dikarenakan yang diteliti Yaitu bahan pustaka Jenis penelitian 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 Studi pustakaan Berupa jenis data Bahan hukum primer Yang menggunakan KUH perdata Dan KUH di dagang Kemudian bahan hukum sekunder Menggunakan buku, jurnal, internet Yang berhubungan dengan Dengan permasalahan yang diteliti Kemudian bahan hukum tersebar Menggunakan kamus besar Bahasa Indonesia Cara penelitian Melakukan studi pustakaan Terhadap bahan-bahan hukum Yang telah dijelaskan Pada bagian sebelumnya Analisis data Analisis data dilakukan secara Deskriptif, kualitatif Kemudian kajian pustaka Yaitu pertama Perjanjian Perjanjian merupakan Suatu perbuatan Dengan mana Satu orang atau lebih Dini terhadap Satu orang atau lebih Pasal 13.13 Ayat 1 KUH perdata Kemudian Kuan prestasi Pemunan kewajiban Atau Atau menunjukkan Tapi dipercinta Di perjalanan Menurut Subbukti Kemudian Formaier Menggunakan suatu Alasan untuk tidak Memiliki pelaksanaan Kewajiban karena hilangnya Atau lenyapnya Objek Atau tujuan Menjang menjadi Pokok Perjanjian Menurut Muhtar Kusumaat Majan Kemudian Restrukturisasi Restrukturisasi Dalam Organisasi Merupakan upaya Manajemen Dengan melakukan Penataan ulang Sehingga perusahaan Dapat melakukan Terhadap pengaruh Perubahan Sehingga perusahaan Akan tetap Bertahan hidup Perusahaan akan tetap Bertahan hidup Menurut Secir Mayanti Kemudian Pembahasan Bahwa COVID-19 Dijadikan alasan Formaier Saat terjadi One One prestasi Ini diatur Dalam pasal 12.44 12.45 14.44 Dan 14.45 Sebelumnya Untuk virtual Backgroundnya Diopin saja Karena Itu Gak nyatu Bisa Diopin saja Ipinnya On ofna Spamnya On ofna Spamnya On ofna On ofna On ofna On ofna Kemudian pembahasan, COVID ini dijadikan sebagai alasan formayer saat terjadi perbuatan one prestasi. Formayer diatur dalam pasal 12.44, 12.45, dan 14.44, dan 14.45 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut tidak dituliskan secara eksplisit, tetapi menyebutkan unsur-unsur keadaan yang dapat dikatakan formayer. Unsur-unsur tersebut jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19 sebagai berikut. Peristiwa yang tidak terduga. Suatu keadaan dapat dikatakan formayer apabila keadaan tersebut tidak terduga, terjadi, atau tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak. Adanya COVID-19 ini merupakan suatu keadaan yang tidak terduga atau tidak diprediksi sebelumnya. COVID-19 ini dijadikan sebagai bencana non-alam oleh pemerintah yang dipertegas dalam keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Oleh karena itu, memperkuat bahwa COVID-19 ini termasuk peristiwa yang tidak terduga. Kemudian, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dipitur, terjadinya COVID-19 ini merupakan suatu keadaan di luar kendali para pihak. Tidak ada etiket buruk dari dipitur. Dipitur saat memenuhi prestasinya bukan terhalang karena kesengajaan, kelolaan, ataupun adanya etiket buruk. Melainkan keadaan COVID-19. Kemudian, keadaan itu menghalangi dipitur berprestasi. Suatu keadaan dikatakan sebagai formayer apabila terjadi keadaan yang menghalangi dipitur dalam memenuhi prestasinya. Saat pandemi COVID-19 ini, tidak semua dipitur telah terhalang untuk memenuhi prestasi. Oleh karena itu, unsur ini sangat penting sebagai indikator bahwa dalam menilai dipitur dapat menyatakan atau mengalami keadaan formayer atau tidak. Kemudian, bentuk upaya pencegahan adanya perbuatan non-prestasi di masa pandemi. Pertama, melalui scheduling yang merupakan upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat dalam perjentian yang berkenaan dengan jadwal pembayaran. Kemudian, melalui reconditioning yang merupakan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjentian termasuk dalam hal ini adalah perubahan perjentian. Kemudian, melalui restructuring yaitu merupakan upaya perubahan syarat-syarat perjentian yang mengalami kesulitan dalam menginvestasinya, yaitu dengan cara salah satunya yang paling efektif, yaitu dengan cara dilakukan adanya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan. Dengan kata, berdasarkan unsur-unsur tersebut bahwa pandemi COVID sebagai formayer yang bersifat relatif, aktinya bahwa terdapat di fitur yang terhelang, tapi ada juga di fitur yang tidak terhelang untuk melaksanakan kewajiban kontraksualnya. Dengan kata lain, dalam formayer relatif bahwa pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan, tapi hanya untuk sementara waktu. Hal ini, jika diterapkan dari kasus Indonesia gagal ekspor ke Arab, jika di Arab sudah tidak menerapkan lockdown, penggunaan transportasi tidak dibatasi dan COVID sudah tidak ada, Indonesia dapat menikmati kewajibannya, jadi terhadapnya kewajiban dibatasi tidak bersifat permanen. Kemudian penerapan metode restrukturisasi. Dilihat dari penerapan metode restrukturisasi perjanjian yang tepat, sehingga dapat menguntungkan kedua belaknya. Silakan ekstrukturisasi perjanjian dengan cara melihat terlebih dahulu klausur perjadiannya, apakah sudah diatur di dalamnya, ataukah belum diatur di dalamnya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya penegesan dalam perubahan cara-cara perjanjian, salah satunya dengan adanya perpanjian waktu, perpanjian perjanjian, atau penjatualan pulang, dan memasukkan klausur wabah penyakit ini dalam perjanjian, setelah hak dan wajiban ketika dan setelah adanya wabah penyakit ini. Selain itu, juga perlu untuk direstrukturisasi adalah perjanjian mengenai bentuk ganti kerugianya, penggantian biaya dan bunga jika ada. Simpulannya bahwa pandemi COVID-19 bagi eforma yang berisau relatif, artinya bahwa terdapat di fitur yang terhalang, tapi ada juga di fitur yang tidak terhalang untuk melaksanakan kewajiban kontrakualnya dalam mengatasi upaya pencegahan membatalkan kontrak. Dilaksanakannya melalui restrukturisasi perjanjian. Restrukturisasi perjanjian merupakan upaya perbaikan yang dilakukan di fitur karena mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga timbul kesepakatan baru yang disepakati kedua belah pihak di dalam hal perubahan syarat perjanjian, penundaan pelaksanaan, dan melakukan kajian ulang dalam pelaksanaan perjanjiannya. Cukup setian dan terima kasih. Jalan-jalan ke Surabaya hati-hati ada corona. Pemprestasi akibatnya restrukturisasi solusannya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wina atas pemaparan presentasinya. Baik, kepada Bapak Ibu Dewan Juri dipersilakan untuk sesi tanya-jawab kepada peserta. Baik, saya akan memulai ya. Saudara Wina, ada satu konsep penting yang ada di dalam karya tulis saudara, tetapi dalam tulisan maupun dalam ucapan ini saya melihat ada yang kurang tepat ya. Coba, apa yang saudara ucapkan tadi dengan satu kata kunci yaitu Fosmayer. Apa itu? Berkali-kali saudara mengutakan Fosmayer. Fos. Tulisannya juga saudara tulis F-O-U-R-E. Nah ini satu konsep. Apa sesungguhnya yang saudara maksud dengan konsep itu? Bagaimana Pak, apakah bisa diulangi karena suaranya? Ya, satu kata kunci dalam karya tulis saudara itu sebenarnya kan Fosmayer. Tetapi banyak-banyak tulisan saudara yang menuliskan konsep itu secara tidak benar. Sesungguhnya apa yang saudara maksud dengan Fosmayer itu? Fosmayer ini merupakan salah satu alasan untuk melakukan one prestasi. Akan tetapi di sini saya menjelaskan restrukturisasi karena untuk mencegah adanya Fosmayer atau one prestasi ini. Oke, yang kedua. Salah satu pertanyaan yang saudara ungkap di karya tulis saudara adalah bagaimana penerapan metode restrukturisasi. Ya, bagaimana penerapan metode restrukturisasi. Tetapi di metode penelitian yang saudara gunakan, saudara hanya menggunakan penelitian pustaka. Apakah metode pustaka itu cukup mampu menjawab penerapannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya belum. Oke, cukup dari saya. Terima kasih Bapak Suhadi atas pertanyaannya. Baik kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang lainnya, dipersilakan kepada Ibu Dewi atau Ibu Ferry terlebih dahulu. Ya Mbak, saya cukup satu saja sebenarnya pertanyaannya. Kalau tadi restrukturisasi, ini kaitannya dengan perjanjian. Maka harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga bisa terjadi restrukturisasi. Kalau misalnya salah satu pihak tidak menginginkan untuk restrukturisasi, maka tidak akan terjadi. Jadi poin pentingnya adalah ini harus dituju oleh kedua belah pihak. Nah, persoalan mengenai restrukturisasi ini dijalankan atau tidak, anggapannya adalah ini bisa dilakukan untuk mengurangi yang tadinya dikatakan kerugian-kerugian yang sudah diderita dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya apa manfaat yang bisa didapatkan dari kedua belah pihak dengan melakukan restrukturisasi? Apakah it's the only one cara yang paling efektif untuk dilakukan dengan mengurangi tadi kerugian-kerugian yang terjadi? Silahkan. Sudah mana, Bu? Ulangi lagi? Suara saya kedengeran nggak sih? Sudah, Bu. Jelas kalau di saya. Oke, ya. Jadi gini, Anda mengusulkan tentang restrukturisasi perjanjian. Nah, restrukturisasi perjanjian itu kan bisa dilakukan kalau terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Kalau tidak, maka tidak bisa dilakukan restrukturisasi. Jadi, harus ada kemauan dari kedua belah pihak untuk melakukan restrukturisasi. Nah, kalau sudah terjadi kerugian di kedua belah pihak, ini paling gampang untuk melakukan restrukturisasi. Tapi, kalau kerugian itu diderita oleh satu pihak, satu pihak, dan ini pasti akan menjadi kesimbangan yang tidak stabil. Sehingga ada salah satu pihak mungkin saja tidak mau melakukan restrukturisasi. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya manfaat untuk melakukan restrukturisasi ini apa sih? Terus, apakah ini cuma satu-satunya cara untuk bisa mengurangi kerugian dari salah satu pihak atau kedua belah pihak? Silakan. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Izin menjawab bahwa restrukturisasi ini manfaatnya agar tidak terjadi batalnya kontrak. Karena jika terjadi batalnya kontrak, akan mengakibatkan kerugian ke kedua belah pihak tersebut. Terima kasih. Oke, ya itu saja ya. Oke, ya sudah. Silakan yang lain, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Selanjutnya, Bu Ferry, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Helmi. Selamat pagi Mbak Wina. Angkatan 2019 ya, masih semester 3 tadi. Halo, Mbak Wina. Terdengar suara? Iya, terdengar ya. Tidak delay ya. Baru semester 1 ya. Eh, semester 3 ya. Semester 3. Oke. Di, apa namanya, karya ilmiah yang kita baca itu penulisan first major-mu itu menurut saya kok perlu dicermati ulang lagi ya. Perlu dicermati ulang lagi karena tulisannya macam-macam. Ada yang first major dengan C, ada yang dengan J, ada yang tadi kamu mengucapkannya juga for major. Sehingga tadi saya maksud juga kalau ditanyakan oleh juri sebelumnya, yaitu dengan Pak Haji. Tadi kalau nggak salah, kamu menyorotinya terkait dengan ekspor beras bulok ke Saudi Arabia? Betul nggak? Iya, benar. Oke. Konteksnya gimana itu? Ada perjanjian antara bulok dengan Saudi Arabia? Bagaimana, Bu? Suaranya nggak jelas dari awal. Konteksnya bagaimana? Adakah perjanjian bulok dengan Saudi Arabia? Indonesia sudah ada perjanjian dengan Arab Saudi bahwa akan ekspor beras ke Arab sejumlah 100 ribu ton. Dan harus dikirim kapan? Tahun 2020 bulan September. Oh, September. Oke. Kok tidak usah on-off make deh supaya langsung bisa jawab gitu? Karena terkadang... Oke, terima kasih. Di karya ilmiahmu tidak terlihat. Jadi kamu hanya memblok up-nya itu hanya di awal saja terkait dengan, oh, ini gagal ekspor sehingga bisa dikategorikan sebagai apa gitu. Nah, menurut kamu dengan gagal ekspornya bulok ini karena pandemi, itu masuk kategori wanprestasi atau overmah? Prestasi. Wanprestasi. Wanprestasi. Oke, wanprestasi. Kalau wanprestasi berarti ada ini kan, berdasarkan BW itu kan ada kalau wanprestasi berarti mengakibatkan apa-apa-apa-apa gitu, bisa nggak jelaskan ke Bu Ferry? Wanprestasi mengakibatkan... Akibat dari... Karena tadi kan kamu sudah milih kan ini wanprestasi. Akibatnya apa? Dipitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, kemudian dipitur melakukan perjanjiannya, akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Itu bentuk dari wanprestasi. Yang saya tanyakan akibat dari terjadinya wanprestasi. Gagalnya kontrak, Bu? Gagalnya kontrak? Otomatis langsung gagal kontrak? Kalau gagal kontrak, kenapa tadi ada regresiasi antara Indonesia dengan Arab Saudi? Makanya itu ada upaya kerenegisasi ini agar tidak terjadi adanya batalnya kontrak. Oke. Untuk terjadi wanprestasi itu kan perlu adanya suatu penetapan, ada penetapan lalai atau istilahnya somasi. Ada nggak, terjadi nggak di Indonesia dengan yang di Arab Saudi tadi? Bagaimana, Bu? Oke. Saya rasa ada ini ya, apa namanya, tidak lancar di sana. Saya akhiri saja, Mbak Henny. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Bu Ferry, atas pertanyaannya. Kemudian, sesi tanya-jawab untuk pesertaan dengan nomor urut 2 sudah selesai dan kita lanjut dengan presentasi nomor urut peserta 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!